Jarak poin Arema untuk keluar dari zona degradasi kian melebar. Situasi kurang menguntungkan harus dihadapi Arema jelang laga pekan 24 Liga 1 2023-2024 melawan PSIS Semarang, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, jarak poin Arema untuk keluar dari zona degradasi kian melebar. Hingga pekan 23 lalu, Arema masih berada di peringkat 16. Skuad Singoe dan Memoleksi 21 poin hasil dari 5 kali menang, 6 kali imbang, dan 12 kali kalah. Tadinya, pesaing terdekat Arema di peringkat 15 adalah PSIS Solo dengan 25 poin. Namun, setelah melakoni laga tunda dan mengalahkan Madura United 32 tanggal 30 Januari tahun 2024 tambahan 3 poin membuat mereka naik ke peringkat 12 klasemen sementara. Kini, pesaing terdekat Arema berganti PSIS Sleman di peringkat 14 dan Persita Tangerang di peringkat 15. Kedua tim sama-sama mengumpulkan 26 poin sehingga berjarak 5 angka dengan Arema. Kesempatan bagi Arema untuk memangkas jarak poin dengan posisi aman di atas zona degradasi datang di pekan 24. Syaratnya, anak asu pelatih Fernando Valente itu mau tak mau harus mengalahkan PSIS Semarang. Syarat lainnya, Arema masih harus bergantung pada hasil pertandingan Persita dan PSS. Tentu saja, kedua tim itu dilarang keras untuk menang di pekan 24 mendatang. Sehari sebelum Arema bersuah dengan PSIS, Persita dan PSS akan lebih dulu bertanding tanggal 4 Februari tahun 2024. Persita akan menantang tuan rumah PSM Makassar sedangkan PSS bakal menjamu Persikabo 1973. Terima kasih telah menonton!